Kona-kona ya Bandung ayahnya beki haru dang Wee Memiti orang ke Bandung Orang ngarasa Bandung teti ispisan Jika kalakuan mantan setelah putus Ayo juga boga mantan way Gua artis nih bro Kelihatannya kayak OPM ya Orang Papua Muslim Temen-temen bilang, kita itu minder di bahasa Baru ngomong di depan aja ya Kita bukan gak diterima Buat temen-temen dari timur juga Jangan menutup diri sih Maksudnya terlalu menutup diri juga Akhirnya ngerasa dibedain Maksudnya kita bisa kok Vicenzo sambil pakai koteka kita bisa Pak saya baru naik nih pak Oh iya baru naik Nanti saya salah ngomong langsung jatuh lagi pak Mas Kaisang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up Kali ini kita masuk episode yang agak berbeda ya Saya menampilkan orang yang paling hebat nih Namanya Saya harus lihat nih di HP soalnya Namanya panjang sekali Muhammad Rizal Yeri Pere Siapa beliau? Saya perkenalkan langsung Bagaimana bro? Sehat? Alhamdulillah Saya panggil apa nih nama pendeknya? Ijal Ijal Papua Ijal Papua Ini banyak pemirsa nih mau tanya Siapa nih Ijal Papua? Saya akan jelaskan Ijal Papua ini adalah Seorang stand up comedian Baru-baru ini dia telah berhasil lolos audisi di podcastnya Kesang Kira-kira begitu Bung Jat? Betul Jadi sekarang udah ada di dalam lingkaran satu istana nih ya Wah naik Udah jadi Buddha crazy tuh Hahaha Enggak Ini udah deket dengan kekuasanya Sebentar lagi nih Ijal Jangan-jangan nanti Ijal Ijal Papua ini dibalikan ke Papua jadi gubernur disana Gimana nih? Semoga aja dapet jatahnya Hahaha Semoga Mbak Ijal Ini ada kan fenomena yang menarik nih Air-air ini Flexing Ya Gimana anda lihat itu? Saya ngelihat flexing sekarang ya anak-anak muda ya Kayak terlalu over sih Sebenernya kalau misalkan kita lihat flexing itu sebenernya pamer kan ya? Pamer Pamer kan Kalau saya pribadi silahkan mau pamer dalam bentuk hal apapun silahkan Silahkan siapapun berhak untuk pamer terhadap siapapun silahkan Pamer kekayaan juga gak apa-apa? Silahkan Oke Cuma pertanyaan buat saya Kalau misalkan saya yang pamer atau siapapun yang mau pamer silahkan aja Cuma yang jadi pertanyaannya uangnya halal tidak? Hahaha Itu sih Maksudnya itu yang jadi pertanyaan kan sebenernya Karena kalau saya pribadi tidak ngelarang siapapun untuk pamer Karena semua orang punya sifat itu sendiri Oh gitu Jadi bisa ngelarang orang buat pamerin apa segala macam Naluri ya Naluri ya Naluri manusia Kepercayaan kita ya Kalau saya pribadi mandangnya seperti itu Kalau yang Ijal lihat akhir-akhir ini yang flexing si Mario Dendy itu gimana? Kenapa kok ketau Ijal? Ini ada adik-adik mahasiswa loh Ijal disini ada dari UI, IPB dan lain-lain ya? Iya Saya minta kembali tadi ya Kenapa ketau? Kalau ditanya kayak gitu Pak saya baru naik nih Pak Oh iya baru naik Nanti saya salah ngomong langsung jatuh lagi Pak Aduh gacau Ini saya tanya temen-temen disini aja ya Oke tanya dia Temen-temen apa kabar? Baik Baik Gira Saya takut Pak ngobrol sama mereka Kenapa Bang Ijal? Saya anak swasta mereka anak negeri soalnya Agak minder Agak minder Sama kan nggak ada Kenapa harus didikotomikan swasta sama mereka? Kan sama Saya sudah mencoba negeri beberapa kali dan tidak keterima Tapi kan luar biasa sekarang bisa diterima jadi host di podcast-nya Kesan Ya itu mungkin Alhamdulillah kelebihan kalian Mereka ikut audisi nggak lolos? Gimana tuh? Ikut lolos Satu kali audisi di podcast-nya Kesan lolos Pak dia ikut nggak lolos gimana itu? Berarti kan Mungkin belum rezeki ya Rezeki mereka udah di kampus Di kampus negeri Kalo saya ya Kerja sama Anaknya yang punya negeri Kacau Kacau Itu awalnya dari mana Ijal? Sampai Bisa masuk Tiba-tiba ikut audisi Oh iya Ini kemarin kan Kebetulan saya Itu saya lihat ada di tiktok yang viral itu Ijal pakai bahasa Sunda Iya Itu gimana ceritanya? Ijal ini kan asli Papua kan? Asli Papua Asli Papua Tinggal di Makassar Oh jadi asli Papua tinggal di Makassar Tinggal di Makassar Sama bro Sama Saudara Oke jadi KTP Makassar Oh KTP Makassar Terus kuliah di Bandung Kuliah di Bandung Sejak kapan tinggal di Bandung? 2012 2012 Dari SMP Oh dari SMP SMP SMA di Bandung Eh di Subang Sorry Terus Kuliah di Bandung Nah Kemarin awal rame itu gara-gara saya ikut stand up di Makassar Oke Jadi di Makassar itu ada event stand up namanya Machawa 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 Makassar mencari jawara Oh Cuman Machawa itu kan asli bahasa Makassar ya Ya Tertawa kan ya artinya ya Ya Jadi ada event itu yang dibikin sama anak teman-teman di stand up Makassar Saya ikut Teman-teman tawarin aja lah ikut aja Tiap minggu Karena itu bentuknya classmen kita mainnya Oke Alhamdulillah tiap minggunya dapat juara Masuk tiga besar lah Terus pas final Juara tiga Kata teman-teman di sana termasuk salah satu senior kita Arif Brata Terus Bang Aldi Terus Bang Aldi Gunawan Terus Bang Adi Pada bilang ya udah lanjut stand up lagi di Bandung Yang menarik itu kan kemarin yang ijal buat ya di tiktok apa itu Ya Itu kenapa itu sampai Saya ngekomplen Bandung Saya ngekomplen Bandung yang panas Padahal dulu dingin ya Iya Saya pakai bahasa Sunda saya bikin video begini Kenapa Bandung sekarang tambah panas tapi pakai bahasa Sunda Ya kayak kalau diulang begini Ya coba-coba aslinya gimana Aku mau dengar Apa benar bahasa Sunda mu Atau bahasa Sunda yang palsu Aku mau dengar nih Iya jadi Saya ngekomplen kan Saya bilang begini Kona-kona Bandung ayana beki harudang Wih Memiti orang ke Bandung Orang ngerasa Bandung itu tiis pisan Jika kalakuan mantan setelah putus Terus Artinya dulu artinya Jadi Saya bilang Kenapa sekarang Bandung tambah panas Padahal pertama saya ke Bandung Bandung nggak sepanas ini Oke Dulu mah Bandung mah dingin Kayak kelakuan mantan setelah putus Gitu Terus saya bilang lagi Tengah liya Orang kakar yang memotoran ti pasopati nepika simpang dago Ngesih deng kia Kumah lamun orang memotoran ti dia nepika garut Jika Allah badan aja yang oli samping Jadi saya bilang Nggak ada yang ketawa ya Itu nggak lucu ya Itu nggak lucu ya Itu lucu banget loh Jadi Apa ngerti ya Jadi saya bilang Lihat nih gara-gara panas Baru naik motor Dari pasopati ke simpang dago Yang jaraknya nggak nyampe 2 kilo banget Udah hitam gini Oh jadi Udah jalan gini Dulu hijau ini putih ya Iya Waktu tinggal di Makassar Gara-gara tinggal di Bandung Karena panas jadi hitam seperti gini Ya Nanti orang Bandungnya marah Jangan didorongin waaah Jadi saya bilang Tambah hitam gini Udah hitam gini Gimana Itu belum nyampe 2 kilo banget Udah hitam gini Gimana kalau misalkan Memotorannya dari Bandung sampai ke Garut Kayaknya kalau ke bengkel Nggak ada bedanya sama Oli Sampi Gitu Ketawa nggak Gitu Nah ngomong komplain itu Dan kebetulan Posisi Bandung itu Lagi panas dan rilep Buat orang-orang yang di Bandung Karena dulu memang tidak sepanas itu Jadi begitu bikin video itu Orang-orang rilep Kemudian Terlalu bertabrakan kan Orang Papua Ngomong bahasa Sunda Lancar Ngekomplain Bandung yang kondisinya Relate buat temen-temen Orang-orang Bandung Video itu naik Naik sampai rame banget kemarin tuh Sampai viral ya Iya Sampai viral dimana-mana Di Twitter Di Instagram Terus di TikTok Jadi banyak Sampai kemarin tuh Danila nge-follow Tentu tau kan Tentu tau Iya Iya Luar biar Jadi sampe nge-follow terus nge-DM lagi Saya langsung kayak Eh Gue artis nih bro Hehehe Bucanda 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 Tentu tau disini bikin video Oke Saya kirim video Satu menit Video gerlas Saya kenalin Saya bilang gini Nama saya Ijal Saya dari Papua Saya ini muslim Serius saya muslim Memang kelihatannya kayak hajar aswad berjalan ya Gitu Hitam kan maksudnya Gitu Tapi serius serius saya Islam Nama saya Ijal Ini aja Islam bukan hitam gitu Oke Nah baru Baru saya kirim kan Saya kirim Alhamdulillah Kayaknya Mas Keisang suka Akhirnya dipanggil buat audisi offline Karena Yang ngirim Video itu seribuan lebih Oke Yang dipanggil buat audisi offline Cuma 50 Jadi dipilih di Disaring ya Disaring lagi Diambil cuman Lima besar lah Eh sih 50 besar Baru diaudisi di tempat Yang audisi waktu itu masih ada Raffi Ahmad Terus Dateng juga waktu itu Terus Istrinya Terus Audisinya langsung sama Apa Mas Keisang Kebetulan waktu saya roasting beliau Ada satu bit yang Menurut saya agak lumayan kena di beliau Ya Itu yang buat dia tertarik kayaknya Karena saya bilang gini Saya roasting beliau Terus saya bilang Saya respect sekali sama Mas Keisang Oke Karena Mas Keisang ini Segala dikerjain Dari usaha pisang jalan Punya klub sepak bola Jalan Terus baru-baru kemarin itu ada berita Beliau tuh mau lari ke politik Semua dikerjain Makanya saya bingung Sebenernya Kaisang bin Jokowi Atau Kaisang Terus Terus gimana Dia seneng Dia seneng Dia seneng Akhirnya Ijal lulus Terakhir Sebelumnya Sebelumnya saya buka Saya buka Saya bilang Kenalin saya Ijal Ijal Papua ya Ijal Papua Lama di Bandung Orang Bandung Cuman kelihatannya kayak OPM ya Orang Papua Muslim Aman ya Aman Aman Teteh Tolong di Aduh Aduh Hidup saya tidak aman Teneng udah punya backingan kalo Pai 2024 Aduh Aduh Pokoknya aman sekarang Ijal nih kalo ngomongnya Sukera sudah ada di sana Aduh Aduh Kursinya rasa sitaan pak Aduh Kira-kira Dari teman-teman nih Kalo saya pribadi Kan tadi saya sepakat tuh Saya sepakat tuh Maksudnya flexin tidak apa-apa Karena itu adalah Bentuk penghargaan diri kita Atas perjuangan kita Cuman kembali Kalo misalkan permasalahannya Itu Halal tidak Kalo saya pribadi ya Kalo masalah Kalo permasalahannya tidak halal Itu kan jadi masalah Gimana tuh Itu jatuhnya ya Pamer doang sih Lebih baik gak usah Dengan kondisi kayak sekarang gitu Dan kalo misalkan kita tarik permasalahannya Sebenernya bisa dilihat dari Kalo kita lihat dari halal atau tiganya Kita bisa lihat dari didikan orang tua Kalo kita bisa tarik lebih sejauh lagi Oke Sumber-sumber dananya halal tidak Karena Kalo kita lihat Kalo di islam teman-teman Di islam itu kan ada Salah satu periwayat hadis Bahari muslim kalo gak salah Kalo gak salah Kalo gak salah ya Kalo gak salah Saya takut salah Saya takut salah Saya takut salah Yang akwat banget Tolong ingetin Betul Apa itu apa itu Yang hafalannya luntur Cuman gara-gara ngelihat paha Terus orang tuanya itu ngedidik dia Buat ngeriwayatin hadis itu betul-betul yang Sumber duitnya itu betul-betul Sumber uangnya Terus makanan yang masuk ke mulutnya itu tuh Harus halal Halal Betul-betul diperhatikan betul-betul Sehingga Output yang jadi Yang keluar juga betul-betul yang luar biasa Jadi inputnya halal Outputnya juga halal Dan outcomenya Hasilnya juga bisa halal Bagus Nah Kalo yang ini Kita gak tau Kalo Aduh kalo yang ini Kasus Mario Dendy kamu tau gak? Kasus siapa? Siapa tuh? Mario Dendy Mario Dendy Mario Dendy Saya ngikutin Kalo menurut Hica gimana? Gak apa-apa Kenapa kamu takut ngomong? Mas Kaisang Kan Ada diri satu nih Boss Nanti di edit ya temen-temen ya Temen-temen di edit ya Aman-aman Aman ya Saya pribadi Itu sih Menangkapi Temen-temen yang Anak muda sekarang Kayak Sebenernya bukan cuman kasus ini doang Yang masalah flexing ya Bukan cuman masalah ini doang Kayak Kemarin-kemarin tuh Ada kasusnya si Indra Keynes Iya Terus Doni Salmanan Oke Terus Baru-baru ini kita punya orang juga Oke Ajudan pribadi Yang kena juga Padahal itu flexing luar biasa juga Oke Nah Itu kan kembali Permasalahan kembali ke Uang lagi sebenarnya Sumbernya Sumbernya ya Sumbernya Oh sumbernya Oke Kalau saya pribadi misalnya Kita punya uang Atas kerja usaha kita sendiri yang betul-betul kita perjuangin Kita mau flexing mau pamer ya silahkan Kalau Ijaz suka pamer juga enggak? Termasuk kayak sekarang nih Saya pamer ke orang tua saya Saya kasih tahu Karena bentuk Bentuk apresiasi diri saya sendiri Kayak rekaman begini saya kasih tahu ke temen-temen saya Saya posting di Instagram Itu kan bentuk apresiasi terhadap diri saya Oke Cuman kan bentuk perjuangan apresiasi itu kan Beda ya Beda Karena Ini kan tadi Ijal itu pamernya positif Yang kita ngomong ini pamernya negatif Hmm Itu gimana tuh Bang Ijal Kayaknya lebih baik tidak usah deh Tidak usah ya Lebih baik tidak usah Karena kalau kita lebih banyak muderat ya Lebih banyak muderat ya Lebih banyak muderat ya Terus Melihat situasinya tidak bagus Tidak bagus Kondisi sekarang Kita di Indonesia yang posisinya Teman-teman tahu sendiri di Papua Di Cianjur kemarin baru ada bencana Bencana Terus Kayak tadi pagi Saya baru belajar apa namanya Sektor informal Sektor ekonomi informal Dosen itu bilang Kalau kita Ngelihat Orang-orang yang flexing pamer istri pejabat Pamer harga anting berapa Pamer tas berapa Tasnya Tasnya berapa Gaunnya harganya berapa Sampai sepatunya berapa Jamnya berapa Oke Dana itu tuh Bisa kita gunakan buat orang-orang yang Misalkan kena gempa Atau kita bikin sektor ekonomi lokal yang Misalnya anggaplah Kayak tadi pagi dosen saya bilang Anggaplah Satu jam itu dibagikan Misal 6 miliar Misal Misal 6 miliar Dibagikan ke sektor ekonomi lokal yang kreatif Ekonomi kreatif lokal yang Buat dibangun WMKM WMKM apa segala macam Bisa lebih Lebih bermanfaat Lebih bermanfaat dan lebih besar Bisa ngasilin lapang kerja buat orang Terus bisa naikin taraf hidup orang Terus ekonominya juga naik Terus dari segala dari sisi Apa namanya Makan juga mereka lebih Ada perbaikan gizi Ada perbaikan Jangan perbaikan gizi Cuma ke saya doang Karena gara-gara main sama Ring satu Iya kan Kayak gitu kan Termasuk ini kan Apa namanya Pembaruan Pembaruan Kenaikan tingkat kan Tingkat kehidupan Tarafidu Saya yang biasa mungkin anak Mahasiswa tau lah ya Datang ke Ada warteg Cuma makan Telur Pesan ke ibu Telur Tempe Apalagi kalau di Sunda gitu kan Begitu main dengan Kaisang kemarin Makannya Wah Daging Sekali makan Wah lumayan lah ya Enak maksudnya enak gitu Ada kenaikan tarif Tarif makan yang lebih enak gitu Jadi Kaisang dengan ngajakin ke kita Dia naikin kita kayak Posisinya tuh Kaisang bilang kemarin Itu gini Kita dibentuk kayak UMKM Oke Di podcastnya Kaisang itu kan ada Podcast depan pintu Yang buat naikin Taraf UMKM Jadi dia mau tingkatkan tarif hidupnya UMKM Iya dia besarin Termasuk Kenapa dia bikin Podcast Podcast sama casting buat orang-orang baru Oke Dia ngangkat Oh dia mau muncul stand up Komedian yang baru ya Bukan yang itu-itu saja Iya Host-host yang baru Termasuk Abang juga Manggilin teman-teman Buat naikin Kan Sebenernya bisa Kalau dananya dialirin ke begitu-begitu Banyak regenerasi yang bisa Tunggu lebih baik Banyak Namanya UMKM yang bisa naik lebih bagus Kalau dipakainya buat lingkaran orang-orang itu Cuma buat pamir doang ngapain Cuma mungkin itu tadi beda didikan Karena kepuasan mereka ya dengan pamirin doang Jadi berarti Ijal mau bilang Orang yang flexing Flexing negatif Pamer-pamer harta kekayaan negatif Padar sumbernya Sumber yang tidak halal Itu berarti Orang tidak beralak Kan gitu Kan gitu Kan gitu tadi Bahwa salah didikan Apa tadi tuh istilahnya Salah dididik ya Berarti Anak ini salah dididik kira-kira gitu Mama beli tiket pulang Papua kah Kira-kira Kira-kira bagaimana Bagi Jal Kira-kira begitu Jangan didorong kesana Pak Oke Didorong dong Oke Teman-teman mending bantu ngomong ayo Bantu ngomong Amanin, amanin, amanin Kan begini Jal Kenapa saya katakan Itu kan ini Ironis ya Misalnya ada orang yang tadi Yang kamu bilang Pamer Apa Tasnya gitu ya Pamer mobil Tapi di Irian sendiri ada orang yang Masih susah makan Kira-kira begitu ya Di kampung Bukan begitu kira-kira Masih ada orang yang Harus menempuh jalan kaki Berapa kilometer Sampai ke pasar Ke sekolah Itu kan pemandangan yang ironis kan Maksudnya karena Ada orang yang bisa memamerkan Rubiconnya dan lain-lain sebagainya Tapi di lain pihak Masih ada orang yang susah Makan kira-kira begitu Saya juga agak kesel sama Flexing-flexing di Instagram sih Termasuk kayak Waktu Yang di Jakarta kemarin Sempet rame Apa namanya Cittayam Fashion Week ya Oh iya Cittayam Fashion Week Itu rame banget itu Maksudnya Saya sebagai orang Papua ya Saya kesel aja gitu Cittayam Fashion Week rame Padahal saya searching Saya cari-cari Katanya alasan viralnya Itu gara-gara Unik Iya maksudnya Kalau kita bicara unik nih Kami orang Papua Kurang unik apa? Kita kurang unik apa? Maksudnya Kita bisa kok Sambil pakai koteka Kita bisa Iya 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 Gimana kalau sekarang kita Siapkan koteka Terus Bang Incal Pake koteka Aduh Gak bisa Oh jangan ya Saya kesel gitu Maksudnya kita bisa kok Bikin fashion show sambil pakai koteka Misal Saya ngebayangin misal Kalau di Jakarta Ada Cittayam Fashion Week Begitu sampai di Papua ada Papua Fashion Week Terus di Jakarta ada Sudinoman Street Di Jayapura ada Blacky Street misal Terus di Blacky Street nanti ada orang pakai Baju jersey Persipura Muka ditempel logo Persipura Terus di jalan sambil fashion show Kita bisa tahu ini supporter Persipura Terus ada lagi lewat orang Bayang Pake baju ke meja rapi Helm putih Jalan sambil fashion show Kita bisa tahu ini Karyawan PT Freeport Terus tiba-tiba ada lagi lewat Bayangan hitam gelap besar lewat Kita bisa tahu ini Apa sih harapan Ijal ini terhadap Tanah Papua? Apa yang Bang Ijal harapkan dari pemerintahan? Kalau ke pemerintah Saya lebih kayak ini Saya tipe orang yang sering mengkritik Oke Cuman Saya mulai paham Ketika kritikan itu Tidak bisa ditunjukkan oleh saya sendiri Makanya saya berhenti mengkritik Lebih baik saya nunjukkan Oke Jadi Saya punya karya apa Saya punya hasil usaha apa Sehingga ketika saya ngomong Saya punya dasar Oke Jadi sekarang itu sudah di Instagram Dulu saya sering keluar-keluar Cuma kayak DOB kemarin saya frontal marah-marah Maksudnya nge-komplain Terus Banyak kasus tambang yang didogiai dan segala macam ini Saya nge-komplain di fak-fak Saya nge-komplain Cuman Makin kesini kayaknya Aduh Jangan dulu terlalu kesana deh Ngebahas kesana Lebih baik saya bikin karya Orang akui saya siapa Oh Saya tahu siapa Saya sudah nunjukkan saya punya karya Saya jadi orang Orang-orang Papua bisa lihat Orang-orang Papua bisa lihat Oh ternyata ada loh Saudara kita yang dari Papua begini Saudara kita yang jadi role model orang besar Karena semenjak kemarin di Kaesang Teman-teman yang di Papua kayak rapper-raper yang saya idolain Pada nge-DM Oke Kayak kemarin itu Brian MC yang salah satu rapper senior di Jayapura Sampai nge-DM di Xmangat Karena dulu itu kita di Papua itu ya panutan kita cuma boas aja udah Boas Salosa Boas Salosa Begitu ada Mamat Panutannya tambah tuh Mamat Mamat Alkaatiri Mamat Alkaatiri Dua tuh Wah Nah saya coba pengen muncul nih Maksudnya Dan sekarang berhasil ya Belum Belum Semua orang sudah kenal nih adik-adik semua sudah kenal Tadi waktu saya bilang saya akan undang Bang Ical Papua datang di Polis Langsung mereka datang sini Gak ada kan Gak ada kan Gak ada Gak ada Gitu Jadi udah udah jadi bintang nih Bang Ical Suka apa gak suka Itu ada konsekuensinya nanti Bang Ical Konsekuensinya itu Misalnya Siap gak misalnya anda jadi bintang Ya mungkin wilayah-wilayah pribadi Ijal Akan terusik Biasanya kan kalau orang jadi public figure begitu kan Wilayah-wilayah privat itu menjadi agak terusik Udah siap gak gitu Bang Ical Mau gak mau harus siap kayaknya ya Ya Karena sudah terpaksa masuk Bukan terpaksa sih Maksudnya memang ngikutin audisinya Cuman kan gak pikiran kalau bakal keterima gitu ya Ya mau tidak mau Sudah harus siap Karena Kalau gak siap ya mau diapain Apalagi kalau kita hidup di stand up ya Ya oke Selalu berkesinggungan Oke Maksudnya yang kita bahas ya Yang orang Orang tidak bahas Di umum tidak bahas Justru kita bahas Hmm Yang orang hindarin untuk dibahas Kita bahas Itu kayak masalah agama orang tidak bahas Orang ngehindarin banget Teman-teman di stand up bahas Kayak misalkan Saya waktu kemarin di Makassar Oke Sering banget dikira Kristen Kayak misalkan Eee Setiap saya bilang Islam Banyak yang gak percaya Karena memang Eee 70% Orang Papua Penduduk Papua Itu kan Kristen Jadi begitu saya bilang saya Kristen Banyak yang gak percaya Tapi ada lagi yang gak percaya Sama juga Bang Ical pasti Kalau Lihat Abraham Sahamat pasti bilang ini orang Papua Kan namanya Abraham kan Oh iya Nah gitu kan Jadi samalah kita kan Ya ya oke Makanya orang-orang banyak banget yang gak percaya Terus saya pernah dideketin juga sama cewek Papua Oke Gara-gara Weee Luar biasa Kayaknya gue jelek buat ya Sampai diulis Gak cenda Gak cenda Gak cenda Gak cenda Gak cenda Gak cenda Jadi dulu didekati sama cewek Papua ini sebelum Sebelum terkenal seperti sekarang ya Ya sebelum Jadi memang Artinya Bang Ical ini memang orang yang punya daya tarik tinggi ya Karena dari dulu didekati sama cewek Papua Gak cenda Gak cenda Oke lanjut Lanjut Jadi dideketin sama cewek Papua ini Gara-gara dia ngira saya Kristen Sampai akhirnya Begitu dia udah tau kalau saya ini Islam Rajin banget ingetin dia Kristen yang taat Jadi selalu ingetin kayak Sholat Duhur Jal Sholat Ashar Jal Sholat Mayat Jal Setiap hari itu dia ingetin Setiap hari dia ingetin Cuma kan saya sebagai muslim yang baik juga selalu ingetin dia Itu kan bagus Itu kan artinya toleransi saling mengingatkan Iya saya selalu ingetin dia Kalau Aduh kacau Jadi disitu ya posisinya ya Maksudnya dari dulu selalu mendapat perhatian ya Dari cewek-cewek ya Iya bahkan sama orang juga Itu mungkin gara-gara warna kulit yang beda Terus mayoritas Papua Kristen Jadi banyak yang Sampai ada pernah pak Saya lagi jogging Lagi jogging beneran nih Terus dihadang sama bapak-bapak yang Outfitnya itu islami banget pak Ngehadang terus Itu outfitnya islami banget Kalau misalkan Saking islami itu Kalau kita tanya berapa harga outfit lo gitu Pasti dia jawab Semua ini hanya tip-tipan gitu Apa sih yang jadi Cita-cita atau goalnya Ijal nanti itu Dalam perjalanan hidup Pengen jadi apa ya saya pak Apa mau tetap menjadi bintang Jadi bintang stand up komedi Sebenernya kalau di Atau mau balik ke Irian jadi gubernur Amin Iya Cukup kira-kira mau Jangan korupsi ya Iya Seperti siapa Haaaaaa Jadi Bisa ya pak Cukup kembar aja pak Kembar aja Jadi itu ya Bisa jadi tetap stand up komedi Atau bisa masuk ke wilayah politik Kayaknya politik belum Belum ya Belum gak ya Kalau politik Belum kepikiran Tapi semoga Oke Berarti Ada pikiran kesana ya Belum kepikiran Belum kepikiran Belum kepikiran Semoganya bercanda tadi pak Oke Belum kepikiran Kalau buat ke politik belum Saya cuman pengen Apa namanya Tetap eksis di dunia stand up Stand up sama usaha paling Cuman fokus terdekat ya lulusan kuliah dulu sih Oke jurusan apa kuliahnya Tata kota pak Tata kota Oh Tata kota Tata kota ya Jadi Planologi Perencanaan wilayah kota Kebetulan orang tua kan Planologi juga Konsultan juga di Papua Jadi ngikutin Dan harapannya Balik ke Papua Balik ke Papua Bagus itu kalau Tata kota berarti bisa jadi wali kota Bisa jadi gubernur nanti kan Menata Bagaimana supaya Kota disana Go green Sudah green pak Oh sudah green Sudah green Go green harus di Jakarta sih Oh gitu ya Panas banget pak Kalau di Papua sudah ya Sudah pak Jakarta ya Lagi dihabisin tuh pak Kenapa dihabisin Wuhuu Apanya hutannya dihabisin Pak tolong pak Jadi Jadi Pak perasaan disini yang duduknya Orang-orang besar semua Saya terakhir nonton Ada Ridwan Kamil Terus Pak siapa nih Orang-orang besar semua Yang diundang sampah Kayak saya Aduh Enggak lah Pulang dari sini Langsung ke penjara Bang Ical Adik-adik mau nanya nih Oh iya Boleh teteh Mau nanya AA Silahkan Ini AA Ijal nih A Ijal Tanya aja nih Sebelumnya Perkenaling dulu Bang Ijal Udah nyala Ini pake punya sain Enggak 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 Ijal ini kalo perempuan cepet banget Oh ya Allah Aduh Iya sih Enggak lah Oke silahkan Sebelumnya perkenalin dulu Nama saya Fadila Saya dari UI Saya ingin bertanya Sebelumnya Saya tertarik banget Dengan bahasanya Bang Ijal Tentang kondisi di Papua Bagi Bang Ijal sendiri Kita nih sebagai mahasiswa Dan juga Bang Ijal sebagai mahasiswa Apa sih yang bisa kita bantu Untuk memajukan Papua sendiri Dari kita yang mahasiswa Yang sebenernya Belum ada kewenangan apa-apa Untuk bisa membantu Kayak gitu Apa kira-kira Terima kasih Buat Fadila pertanyaannya Oke Karena saya mahasiswa Mungkin saya ambil sudut pandang Dari mahasiswa ya Yang bisa diambil Dari temen-temen mahasiswa Paling ngerangkul temen-temen Yang dari Papua Hmm Karena PR besar itu Menurut saya ya Kebetulan saya di kampus Jadi ketua Apa namanya Beb Bukan ketua perkumpulan Mahasiswa yang timur Mahasiswa Papua Yang timur Makassar Angbon sampai Papua Oh Mahasiswa dari timur ya Nah Yang terjadi sekarang itu Gapnya adalah Teman-teman kita yang dapat Biasiswa afirmasi PDP Terus Biasiswa-biasiswa yang datang Langsung dari Papua Khususnya itu Kesini Mereka tidak ada pembekalan Saya tidak Tidak mengukur semuanya Cuma ada beberapa yang Budaya beda Bahasa beda Dengan kultur yang berbeda Begitu sampai disini Mereka kaget Hmm Dengan harga-harga Di segala macam yang disana Lebih mahal Terus begitu sampai disini Lebih murah Mereka kaget Sehingga Begitu masuk ke kelas Mereka kadang iri Bukan iri Minder Karena secara pembawaan Sudah beda Begitu masuk kelas Mereka mau presentasi Apa segala macam Pas begitu ngomong Logatnya Papua Ada yang ketawain Dan segala macamnya Akhirnya teman-teman Minder buat kuliah Hmm Jadi Itu yang harusnya Menurut saya Buat pemerintah ketika Ngasih Biasiswa Harus ada pembekalan dulu Karena Cuman ngirim doang kesini Tidak ada pembekalan Sampai disini dilepas Hmm Harusnya pas sampai disini Pas begitu nyampe disini Ada pembekalan dulu Dikasih tau dulu Disini tuh bakal kayak gimana Teman-teman disini Bakal Ketemu Sama orang disini Budaya kayak gimana Bahasa berbeda Udah gapapa Karena itu identitas Kulit kita berbeda Gapapa itu identitas Harusnya kita bangga dengan itu Presentasi Kalau memang tidak bisa bahasanya Tidak bisa dengan bahasa kita Yang Indonesia biasa begini Gapapa pakai logat masing-masing Ditertawain biasa Namanya juga lagi belajar Gara-gara sering ditertawain Akhirnya mereka minder Akhirnya kalau kita lihat Teman-teman kita yang dari timur Ada di Jakarta Di kampus-kampus Pasti mainnya Sama orang-orang mereka lagi Jarang yang mau berbaur dengan kita Dengan kita Iya Masa jarang Jarang ada yang mau berbaur Karena saya melihat itu Kemarin tuh saya coba Ngebedah kenapa nih anak-anak Teman-teman tuh Hanya disitu aja Hanya disitu aja Ternyata pas saya setelah Ngobrol ke senior-senior Yang angkatan-angkatan Sampai 2004-2008 Teman-teman bilang Kita itu minder di bahasa Baru Baru ngomong di depan aja Kita gak diterima Bukan gak diterima Udah diketawain Akhirnya minder Sebenernya bukan diketawain Bang Ical Unik aja sih orang lihat Ya mungkin Makanya saya bilang Ya apa yang bisa kita lakuin Teman-teman mahasiswa sebelum kesana Yang paling bisa dilakuin Kemudian adalah Kita ngerangkul teman-teman itu Kelihat Memang teman-teman kita Yang dari timur itu Papua Kelihatan agak menyeramkan Memang Tapi Tapi aslinya Kayak saya Seran tapi romantis Seran tapi romantis kan Bang Ijali Sangat romantis ya Alhamdulillah Ganteng banget gitu kan Apalagi kalau saya lihat ini Setelah lolos audisinya Jadi Bang Ijali ini Punya anu Inner beauty ya Kalau perempuan ini Enggak pak Enggak Gitu Paling Dirangkul teman-teman Masiswa timurnya aja sih Terlepas itu Mau Papua Mau Amun dan segala macem Maksudnya kita Ngerangkul bareng-bareng Kalau misalnya ada tugas Ada kelompok segala macem Dirangkul sih Dan Buat teman-teman Dari timur juga Jangan menutup diri sih Maksudnya terlalu menutup diri juga Akhirnya ngerasa dibedain Ngerasa diinin Kalau ngerasa dibedain Kalau misalnya mau main dengan orang-orang Timur lagi Orang-orang Papua lagi Lebih baik di Papua aja lah Jadi harus membaur ya Iya harus membaur Mau gak mau Dan Itu konsekuensi Maksudnya posisi kita lagi pendidikan Kalau mau dapat kayak begitu ya Konsekuensi memang seperti itu Kalau misalnya mau nyaman Mau santai Ya di Papua Di sini mah Maksudnya Pasti ada aja Namanya sedang berjuang kan gitu kan ya Jadi itu yang Bang Ijal lakukannya Membaur ya Saya selalu bilang ke teman-teman Kayak contoh yang teman-teman yang baru datang dari Papua Saya bilang Ada beberapa teman-teman yang sering minum kan Minum apa tuh Minum air putih Minum air putih Minum air putih Ini Pak minum ini apa nih Bisa Bisa ya Bisa Bisa Terbaik Ini gambarnya panda Pak Iya Pace Sunda Bisa ya masuk ya Masuk ya Masuk Itu Pak Jadi dirangkul sih maksudnya Dan teman-teman dari Papua nya juga harus Harus mau membuka diri Jangan menutup Ketika kita menutup ya Mau orang Teman-teman di lingkungan kita mau ngerangkul Juga kitanya menutup ya Percuma aja Dan sia-sia Sayang aja Misalnya sudah jauh-jauh kesini terus Ladangnya terlalu besar Tapi tidak dimanfaatin Mas sayang Playback di Papua aja Kayak gitu Itu sih kalau buat teman-teman Masuk ya Masuk ya Masuk ya Saya Rama dari IPB University Sebenernya IPB IPB Padahal IPB tuh punya saya tuh Masuk ya IJAL Papua Weee Ya Ya Itu maksudnya IJAL Papua Banget Jadi IPB tuh IJAL Papua ya Banget Sebenernya ini Mau nanya ke fenomen aja sih Oh iya boleh Tadi kan sempat dijelasin juga Beberapa fenomena Soal orang Papua Nah cuman kalau di IPB Ternyata agak berbeda sedikit nih Ceritanya Oh iya Di IPB itu kan ada namanya Asrama Papua Dan emang kita juga banyak orang Papua di IPB Dan itu bener-bener mereka tuh Jadi ikoniknya gitu di IPB Bahkan kalau ngeliat orang Papua tuh kayak Kayak orang-orang luar aja Orang luar negeri gitu Kayak eksotik Terus Dari gaya tampilannya Iya Terus OOT Diana dapet banget Kayak misalnya yang cewek-cewek kan Rambutnya kayak diwarna-warnain Kayak warna-warni Kayak kepang-kepang Kayak rapper-rapper gitu lah tampilannya Iya Anak-anak jadi pada Ke reach out sendirinya gitu Sama orang-orang Papua ini Cuman kalo yang aku perhatiin Kalo di Papua itu kan Tadi Mas Ijal juga bilang Kalo agak kesusahan dikit gitu Nah cuman kalo yang aku perhatiin Kalo di kampus aku tuh nih kayak Wah Karena mungkin emang dari sananya mahal Terus kesininya jadi murah Apalagi Bogor murah banget gitu kan Wah itu jadi kayak keliatan Wah ini kayak banget nih gitu Gimana sih Mas Ijal menanggapi fenomena-fenomena ini gitu Ini mungkin bahasan internal kayaknya Kalo di circle di anak Papua itu sebenernya bukan Kalo kaya mah biasa aja sebenernya Cuman mereka tuh terlalu loyal Terhadap merekanya sendiri Apalagi kalo masalah Sudah makan apalagi sama-sama anak perantauan Pasti loyal banget Kayak kalo kita bilang Baru diks ada uang kan Aku butuh berapa Tapi dilihat sama orang luar Kayak seakan-akan kita tuh banyak duit Oh Padahal di dalamnya nggak Kalo usah tidak ada uang nih Padahal di dalamnya lebih banyak lagi Di Papua Tapi kan diambil sama orang luar ya Iya Apa nih apa nih artinya Papua kaya terus diambil sama orang luar nih Ya Lanjutin Jangan lanjutin Jangan lanjutin Jangan lanjutin Tampangnya udah habis Iya jadi terlihat kayak Yang kaya mah ada aja Ada aja Cuman tidak Tidak secara keseluruhan sih Dan Misalnya main dengan temen-temen yang circle anak-anak Papua kan Susah mah susah banget Cuman begitu ada uang Bos baru Kalo kata-kata Papua Bos baru Kalo udah bilang gitu kode udah Hmm Udah duduk Minum Atau nggak duduk Cabut kemana Minum air putih kan ya Iya Iya Enggak Minum cap panda Hehehe 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 Besok masuk di saya Hehehe Hehehe Iya Itu terlihatnya begitu Ada-ada yang memang kaya juga ada Cuman tidak secara keseluruhan dan Sebenernya kalo masuk di internal sendiri Susah Cuman orang-orangnya loyal aja Kalo masalah gaya Saya juga Ngelihatnya memang begitu Gitu Karena kalo kita mau ikutin fashion Indonesia Kurang masuk Jadi patokannya ya Rapper-rapper Amerika Atau anak-anak basket Amerika Lebron James Siapa gitu-gitu Menarik nih apa yang di sampaikan Oh iya Satu dua bit aja ya Nempangkan Abi Ijal Amun di Bandung Sob dipanggil Budak Hideng Hehehe Disingkat BH Hehehe Hehehe Aslinya dari Bandung Cuman kelihatannya kayak OPM Orang Papua Muslim Aman ya Aman Paling gitu sih Oh Karena kalo dilanjutin bahaya Dark banget sih Kayak tadi aja gitu Oke Terlalu bahaya soalnya Aku mau kasih Bang Ijal cenderamata nih Siap Dari saya Dan cenderamata ini Jangan lihat bajunya Iya Tapi pesan Yang ada Di dalam baju ini Mau lihat Silahkan dibaca Selamatkan uang rakyat Mari kita sama-sama menyelamatkan uang rakyat Siap Luar biasa Luar biasa Hehehe Terima kasih banyak Oke Tempat baju Hehehe Jadi jangan dilihat bajunya Bang Ijala Iya iya tulisannya Maknanya Sekali lagi Bang Ijal Papua Terima kasih banyak Sudah berkunci Terima kasih banyak Dan Memberi kita pencerahan di Abraham Samad Speak Up Mudah-mudahan Di hari-hari depannya Kita bisa lagi bersama-sama Dalam satu acara Dan Tetap berkarya Tetap semangat Dan Sukses selalu Buat Bu Ijal Papua Sampai ketemu di episode berikutnya Di Abraham Samad Speak Up Terima kasih banyak Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih